Intro Daun pandan duri sering dimanfaatkan sebagai bantikan Beda dengan pandan yang biasa dipakai jadi pewarna alami dan aroma khas makanan yuk Tanaman pandan duri atau pandan laut biasanya tumbuh di sepanjang pantai Tinggal pilih saja dan yang mau diambil Jangan memakai daun pandan yang terlalu tua Daun pandan muda akan lebih mudah dianyam Meskipun ada alat yang dipakai untuk mengambil pandan Tetap harus hati-hati Banyak duri di sepanjang daun bisa menyayat kulit Sepertinya sudah cukup Tinggal mengangkut saja Supaya lebih mudah mengangkat Di alasi karung plastik seperti ini yuk Daun pandan muda akan lebih mudah dianyam Bisa langsung dianyam yuk Pisahkan dulu duri pandan yang ada di tengah daun Lihatannya mudah tapi tetap hati-hati sama durinya Sudah selesai lepaskan daun pandan Tolong lepaskan itu Buah pandannya dikepas? Sini Oh iya Biar kita urusin buah pandannya Supaya lebih cepat dimasak Ini loh yang namanya buah pandan laut Ada juga yang menyebutnya buah halak Masih jarang yang memanfaatkan buah halak Padahal buah pandan ini banyak gizinya loh Mulai dari karbohidrat, serat, sampai beta-karotin Kandungan air dalam buah ini juga Lumayan bisa meringankan dehistrasi Kak Mimi mau membuat kuah lemak khas Aceh Dengan tambahan buah pandan Bumbunya sudah disiapkan Capi rawi dulak Setelah halus baru bawang merah dan bawang pusi Bu Ida membuat santan Sebaiknya diambil dari kelapa tua yuk Supaya dapat banyak santan dan lebih gurih Selanjutnya memotong daun ubi dan kacang panjang Banyak sayuran yang dipakai dalam masakan khas Aceh Biasanya masyarakat memanfaatkan tanaman yang ada di sekitarnya Setelah semua siap, langsung dimasak saja Panaskan santan Kemudian masukkan buah pandan parut Lalu cabai dan bawang halus Kalau sudah kunyit bubuk yuk Ini tidak hanya membuat warna kuah jadi kuning Tapi juga mengurangi kolesterol jahat dalam santan Supaya makin seger, tambahkan daun jeruk Kalau sudah, sayurannya yang masuk Jangan terlalu lama, nanti malah hilang nutrisinya Terakhir, ikan asin Wih, joh siki pasti rasanya Wah, kalau ngelihat sayur begini Jadi pengen langsung ambil nasi panas yuk Masakan khas Aceh Memang banyak yang berkuah santan seperti ini Bumbunya sama Tapi isi sayurnya yang bisa diganti Nah, benar toh Pakai nasi hangat dan makan rame-rame Bisa menambah nikmatnya kuah lemak Buah pandan membuat rasa kuah lemak lebih khas Ayo lu, kalau pada mau nambah Hehehehe Hehehehe